saya bukan wanita seutuhnya wanita separuh saya tuh wanitanya jola-jola di atas wanita dibawa olalah olalah jangan waya-waya bakso semangkos jangkin mentah cium berpak lagi kamu banci itu ada artinya tau gak artinya kakak apa dia b-a-n-c-n-i banci bantuan cinta kalau tidak selesai dengan penting menunjukkan ada banci lulung laneng itu Halo penonton Tepuk tangan dong ini luar biasa dan tentunya untuk podcast kelakar betok tidak tayang di TV tapi tayang di Youtube di HP dan tentunya untuk edisi hari ini luar biasa tentunya Didi Fahaldian bawa narasumber kita Raisa Bari wow terima kasih semangat itu rambut apa bulu kelek? bukan ini namanya keriting mie jadi ada teka teki apa beda Siti sama Soto? Siti itu kepentingan kalau Soto itu makanan salah jawabannya itu ada di rambut Bari Soto minyo pote Siti minyo item Siti item apa bedanya Bari dengan Raisa? oh beda Bari sama Raisa pasti beda apa bedanya? beda dari Rai beda apa bedanya Rai? Bari itu kalau artinya Bari Banci Asa Republik Indonesia waduh kalau Raisa? Raisangar oh tak aku tadi Raisa yang penyanyi itu Bari tidak Raisa itu Raisangar kapan lanang nyingkuk aku tapi kapan ini parah? dia menculat Bari-Bari ini serius Bari ini kan luar biasa waktu Bari kan oh sangat panjang Alhamdulillah panjang sebok sana sini kadang di 16 kadang di ampera kadang di hotel di gedung ya cara gadis kak baru meranjak aku nih pinter bagi waktu Bari iya harus karena satu hari itu 24 jam kadang aku pernah nyingkuk Bari nyebrang di di veteran apa gawe aja aku Bari nih ya kan caraku gadis cantik biasa bayang meletik-letik kan aku betino betino jolah-jolah di atas wanita dibawa olalah iya nah Bari ini namu di sosial media di TV itu kan namunya Bari Raisa namu asli KTP apa? nama asli? nak tau pun nak tahunian? tahunian nak panjang pun nak pendek di KTP ya di KTP? di KTP namanya Samsul Bari Samsul ternyata iya kalau deket rumahku Samsul Bari itu tukang urut tukang urut karena sering dipanggil itu namanya bahagia itu lah nah itulah Samsul Bari itu arti doanya bagus luar biasa amin amin wong tua ada dimana Bari? kalau wong tua sama ibu dan bapak sekarang di balik papan gak usah nak jual kisah tidak gak usah ngapa? di balik papan di balik papan sudah di audisi oh sudah di audisi lah duluan sudah duluan Alhamdulillah tinggal doa Bari tinggal doa Bari cuman gak ada nak jual kisah ini Bari iya 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 asli wong mana Bari? kalau aslinya sih untuk saat ini masih warga Indonesia oke lebih spesifiknya lagi? spesifiknya Sumatera Sumatera? iya barat? nah barat wong ranca wong padang goyang sekel-sekel dapat duit iya tangan pendek 5000 tangan panjang? mali mali lebih dalam lagi Bari SD SMP dimana Bari? kalau SD nya di Palembang tamat? tamat tapi gak duduk di bangku di luar SD di Palembang? SMP? SMP gak sempat di Palembang di mana Bari? di audisi oh di audisi jadi gak tamat SMP? iya gak tamat SMP wah hebat Bari wapun dia gak tamat SMP pemirsa tapi dia sudah sukses yang penting harus pacat maco ngitung kalau kita gak pacat maco gak harus ngitung budi ku coba? B-A 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 L-O L-O tambah N bencong 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 itu sama dengan artinya banci iya banci itu ada artinya tau gak artinya kakak apa dia? B-A-N-C-N-I banci bantuan cinta wah kalau gak selesai dengan penting nonjuk kalau ada banci lulung lah nang itu oh jadi kalau para suami iya para istri para istri kalau gak sanggup kasih aja sama banci solusi Bari kalau boleh tau nih kan selain ngejob ngejob itu kan luas nih ada ngemsi ada lipsing tari India iya itu memang dimulai dari tahun kapan Bari? tahun dari gak salah itu dari tahun sekarang tahun berapa? 22 ya? 2022 mundur lagi berarti mundur sekitar 15 tahun 15 tahun sudah 15 tahun? wow luar biasa lah terbeli di apartemen ke apartemen masih 2x3 tuh lah tidur gue lepas iya buka pintu langsung langsung nguling oh bedeng bedeng berarti dari tadi uang tua sudah gak kate lagi kakak kakak beradek? mereka aduh mereka asibu asibu dengan kehidupan mereka masing-masing gitu nah nah awalnya kan Bari ini kan cuman dandan baik nih Bari siapa yang ngajak terjun jadi apa ladyboy atau apa ini? itu awalnya sih dulu ceritanya tuh dandan baik ikut kawan ada hiburan jadi kelemahan nih? tidak ada hibur-hiburan jadi kan sekedar cuma Bari ini beda tidak seperti yang lain harus merubah begini itu tidak ringam kalau aku tuh melembang tuh aku di ringam-ringam jadi selesai sudah duduk ke namanya betino betino apa? betino peculan nah berarti cuman casing dia betino hati tetep rintu rintu berarti kalau kita harus sadar diri juga yang namanya uang tuh eh cantik-cantik bahan cita tidak cantik iya karena kita sadar diri yang cantik tuh wanita seutuhnya itu namanya emas 24 karat kalau kita nih emas 27 beda 3 karat jadi Bari ini dari bawah ke dari perut ke bawah itu namanya siapa? dari perut ke bawah samsul tadi samsul bari iya kalau dari pocuk kepala raisa oh raisa tepuk tangan dulu dong tepuk tangan oke Bari kalau menurut pendapat Bari sekarang ini kan dunia-dunia sosial media kaum-kaum milenial iya itu cepet nih yang apa namanya uang tuh tau informasi tuh cepet didapet iya nah kalau menurut kalau Bari dewe followernya sekarang berapa di instagram? kurang lebih 20 juta gitu aku juga dulu ya follower Bari 20 juta? dosa nak lakar Bari 2 konanmol itu 2 juta raisya gitu dulu raisya Bari Paltipi underscore Palembang 21.400 wow ini beli berapa ini? tidak pernah beli beli apa? gawet tidak beli beli sempat viral kemarin kan? iya viral ada momen apa itu? momen itu demo ada demo jadi itu dari demo kemarin banyak yang yang molo lagi yang pula kalau Raisa nih Bari ini main HP Mas Gaptek gak ngerti iya kadang kata kok cek cek mana main? tidak ngerti tidak butuh asisten iya asisten kaget kok ngajak asisten kok baper nah Bari kau sebagai wanita seutuhnya? saya bukan wanita seutuhnya iya wanita separuh saya tuh wanitanya jola-jola di atas wanita dibawa olala kalau ningok lanang wah bisa dikata ke pria idaman pria idaman iya seperti apa? kalau anda seorang wanita seutuhnya saya seorang wanita seutuhnya wow cowok itu terlalu menggoda terus dari fisik cek mana Bari? dari fisik hobinya senangnya cek mana? hobinya yang kurus-kurus tinggi oh kurus-kurus di depan ini ada gak kurus-kurus tinggi? cek ngalahin ini ngalahin ini terus? iya dari fisiknya yang bisa yang bisa kita buat nyaman lah cek itu no buat apa sih dia belagak tapi kalau posisinya jadi wanita harus mencari kasih atau sayang pertanyaannya lagi nih Bari sudah aduh? belum aduh aku gadis baru meranjak gadis baru meranjak mari senyali masih cari juga iya iya nah kalau keluargo tau gak Bari Cainini? keluargo? tau apa komen mereka? ada sobai hidup kan cuma dua hidup cuma dua jangan merugi ke wong jangan nyakit hati wong selesai nah kan Bari dulu kan identik dengan pantun iya pantun-pantun-pantun dulu kan Bari sebelum dandan kan Rajo Pantun gak so baik iya nah sekarang sudah dandan mungkin packagingnya lebih lengkap paket komplit iya iya siapa yang ngajarin secara otodidak buat pantun itu Bari? karena kami dulu keci-keci itu paling hobi kalau di daerah deket dikit congor di daerah dulu deket di daerah itu kan sering ada acara apa namanya acara hiburan dari kampung ke kampung caro adat cek itu kan ikut cek itu pepatah-pepatah cek itu nah betul jadi belajar lah dari pepatah sini pepatah situ contoh Bari cuo kasih contoh istilah kata tadi ujung pelembang tui ubi kayu pisang gedah kakak galak payudak sudah banyak tingkah pola cerewet tinggal kelah jangan abening kebala oke cuo lagi pantunnya ada buah-buahnya buahnya waduku kak buah rambutan masak satu kak di tengah hutan percayalah kakak yang tampan cinto ai cantik itu bukan buatan bagaikan paku melekat di papan aduh juga buah kedondong di atas atep iya dulu bencong sekarang tetep hahaha temen tangan ini dong temen tangan luar biasa nah dari Bari kalau dari dananan-danananca ini aduh gak sih Bari uang yang mungkin meleceh ke nyolek padahal kan kita tau kita kan KW iya merasa tersengong gak atau ngerasa tehino gak iya iya karena kita tujuannya publiknya menghibur menghibur iya jadi senggol dicubit lah biasa itu namanya banci itu kan ada kekuatan betul iya dua kekuatan banci itu apa dua lanang dan betino oh oke kalau lebih jujur lagi nih Badri iya dengan lanang dan betino dengan lanang dan betino maksudnya berapa persen ke betinonya 50-50 50-50 oh lanang ora betino ora hahaha tapi jujur kalau kalau Bari sih sekedar menghibur iya betul nah Bari sorry nih lebih dalam lagi kan Bari kan ngamen ngamen yo di jalanan kan iya kadang di tempat makan pecelili iya sedangkan Bari kan sudah talentnya luar biasa Bari gak malu kenapa harus malu karena dasarnya dari bawah tidak gengsi ngapung gengsi sama be benapas aku benapas kan Bari kan sudah ada background oh di di podcast di tv segala macem di instagram sudah dikenal tapi masih gak ngamen-ngamen pinggir jalan karena mereka tuh banyak RGDM terus bertanya cek kenapa gak turun aku kangen pengen ketemu berkelakar karena ibarat kacang tuh kita harus sadar diri yuk kalau kacang lupa di kulit itu lah biasa yang bahaya itu kacang lupa di kebon kadang pernah gak Bari pas merasa titik jenuh sekarang kalau kita jinguk dari dunia psikologi kau lagi jenuh Bari iya jenuh hidup jenuh hidup ada gak Bari ngerasa ngapa aku mah ini Tuhan tidak pernah gak nyala ke Tuhan tidak syukuri bay nikmati bay yang membuat Bari sedih itu ketika sedih itu nangis lagi ngejob nangis di rumah apalagi sedihnya itu waktu itu siapa mana ya orang tua katik orang tua sedih ini jual kisah juga iya jual kisah juga oke cerita-cerita kalau kita sehebat apapun kita di dunia ngutlah berduit jadi pejabat tinggi jadi orang kaya jadi itu kita balik ke rumah katik orang tua itu sedih sedih iya itu utama ini itu yang sering buat Bari nangis iya lagi yang puluh ibu yang namanya ibu dan bapak itu ibu itu terutama Umi kami biasa manggil Umi itu paling sensitif walaupun kita nelfon kita bohong itu dia tahu padahal kita kamu sehat sehat terpuluh lagi dari sehat sudah gak usah nak mudik aku kalau tuh sakit nah dari situ padahal memang kita sakit itulah terasunya yang namanya Umi iya Bari kalau dari sejarahnya sebelum terjun ke dunia entertain sebelum dikenal di sosial media Bari dulu di Pasar 16 kan di Pasar 16 bekuli bekuli mikul ngangkat karung singgonya kapan lewat jalan sempit pas pasan badan itu ngangkat barang itu di belakang 50 kg 70 kg ke lantai 4 sampai di pucuk di lantai 3 nyampak ngelundung nah dari dunia pasar kan gak lagi nih Bari apalagi sudah bahkan Bari ninggal ke dunia pasar itu memang di lorong basah itu kan uang padang gak loh rato-rato jualan ini jualan itu dengan udah edi iya seluruhnya singgonya jadi kalau di Pasar cak-cak itulah nah kira-kira ada wong siko atau duo gak yang berjasa oh wong ini yang mau aku ke dunia entertain siapa Bari? kalau yang berjasa itu terutama ya yang pernah karena pengalaman itu Bari waktu itu berjualan berjualan ke sana ke sini ke sana jualan apa itu Bari? ada jualan rokok keliling ngidar-ngidar sudah tuh jualan baju kedusun-dusun puluh kilit bangun jam 3 pagi balik jam 5 sore capek di jalan sudah tuh malam jualan rokok lagi ngejar bahwa Hoji sehingga tuh sesuatu hari tuh terkumpul lah ya nama materi tadi kan tuh beli ini tuh ya itulah kadang kita tuh dalam bidang materi kita memang harus wanti-wanti dan harus waspada jangan seluruhnya harus percaya walaupun termasuk keluar gue dewek nah jadi tuh disalah gunung kubung disaat itu Bari itu campak campak totalnya iya ibarat pempek campak kegon gak baca nak comot lagi gak makan lagi akhirnya akhirnya setelah itu banyak problem banyak nih sehingga kepala ini sakit dibawa tiduk sakit dibawa berjalan sakit dibawa nguling sakit dibawa makan juga sakit ujungnya berjalan jalan-jalan muter-muter-muter pelembang iya setelah muter pelembang jujur ini pribadi pernah amperatus nak bari anjok sangkan berat problem tadi kan nak ngadu dengan sapu aja itu kan bener setelah pasti ngantu bari kalau ngajok di iya kan jadi amperasi bari iya tapi disitulah pas itu berjalan di ampera itu jam 1 lewat tengah sepi kati uung ngapo bari apa perasaan kau waktu nak ngajok di tidak terlalu banyak problem kok kan pintar berenang tidak mungkin mati bari jadi ini mungkin Allah itu masih kasih jalan kali itu di pagar dalam langkah kak kaki aku di sebelah bila naik sebelah pas naik sebelah itu nolnya pas nolnya ke kanan ada uung tegak di sebelahku siapa itu bari? uung itu uung itu uung gila masih ingat? masih ingat siapa? masih ingat uung ucak uung gila ngakak ngakak nah dalam hati aku goconya aku uung gila tiba lagi cabut lagi kaki tadi kaca ngaca ke ujung jalan akhirnya gak jadi? gak jadi setelah di ujung jalan itu penasaran berjalan sampai ke ujung katik manusia sampai ke bawahnya gak katik manusia dua kali bolak balik kemana uung? nah disitulah uung azan subuh azan subuh duduk langsung ke masjid pas puluh waktu ceramah disitu disitu galak terbuka pikir oh cek ini dunia jadi disitulah merenung oh muasabah pagi yang dikeluarkan oleh Ustadz Habib itu masuk yang dengan keadaan aku cek itu pastian ya istrinya itu touching touching ke hati nyebari dan akhirnya pada waktu setelah nengah ceramah tadi keluar masjid tadi langsung bejilbab tidak oh belum masih ngapain lagi terbuka-buka seharian kan pada waktu itu kan sudah menaruh sudah menerima separuh hidayah hidayah itu maksudnya ngapain tak bejilbab iya tidak boleh kita sudah ada dinggi lah kalau akan oh iya 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 nah setelah itu jalan hari hari berjalan 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 ngenek 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 nah adalah satu buah hiburan iya nah satu buah hiburan dimana itu bari di tanggubuntung tanggubuntung iya memang ini nih penomena di tanggubuntung terus nyampe disitu ketemu bandar enggak ketemu ada hiburan tari hiburan hiburan tari India tari ulo raya-raya pecah ulo kalau kan enggak tahu jadi jingoknya oh cek ini mereka ngapain hiburan kapan malam ini ya ya sudah boleh tak kami nonton nanya dengan yang ketua itu boleh silahkan ya silahkan nonton oh cek ini sudah asik cek itu ya memang pasiennya disitu iya asik cek ini jadi belajar otodidak nari India otodidak jadi jingok cek itu oh mereka happy-happy enjoy cek itu kebersamaan cek itu walaupun di dalam grup itu ada lanang ada betino ada betino setengah gilo ada betino nian cek itu kan jadi oh cek itu oke nah bari lebih ke penghasilan bari sebulan berapa bari? kalau untuk saat ini iya kalau untuk saat ini penghasilan itu sebenarnya alhamdulillah yang penting cukup berapa bari? paling besar duitnya itu cuma 100 ribu sebulan yang paling besar sehari iya yang pernah saya dapati satu bulan iya sehari sekali oh sekali ngejob iya paling besar duitnya paling 100 ribu 100 ribu paling kecil 100 ribu ya jadi luar biasa ya jadi jumpuannya baik iya iya namanya rezeki macan ya kadang besar kadang kecil ibarat ombak kadang berdebu kadang kecil tepuk tangan dulu dong tuh bari bari kalau dikatakan kan ini ini kan profesi lah ya dan dan seperti ini ngamen ngejob ataupun apa gitu kalau misalnya pengen mundur waktu mundur waktu buat? buat ketahun berapa? mundur waktu buat iya buat ah aku pengennya ngulang kisah dulu jangan nginget ke uang tua lagi jual kisah lagi pengennya ya kalau si nikmati bela hidup apubi yang sudah berlali terakhir pisah dengan uang tua itu kapan bakri? tau katanya ada korban tsunami juga gempa dulu gempa ya iya gempa itu gak salah tahun 2000 gempa besar di padang itu tahun 2000 2001 2001 2002 iya nah setelah itu 4 tahun dari itu 5 tahun dari itu berpisah berpisah ok nah sebenernya bari punya cita-cita gak bari? cita-cita? jangan ngomong nak jadi wanita seutuhnya Thailand sana kau karena cita-cita sih dalam hidup itu bukan cita-cita namanya tidak kalau buat bari nyalai kau masuk nerako bari tidak pacak gitu nerako surga itu karena bersama Allah iya kalau ada uang dalam tidak pacak yang penting hidup cuma dua iya iya jangan merugi wang jangan nyakit hati wang yang disangkut power di dunia ini sesama manusia iya iya kalau berhutang gak galak bayar tutus wang bala di sana masih bersangkutan kau puluh gak galak banyak ngutangi wang kau kan terlalu baik wangnya kalau di waktu SD SMP atau ngobrol-ngobrol sebelum jadi ca ini ini kan bukan cita-cita ini kan suatu keadaan yang membentuk jati diri bari iya karakter bari yang baru sebenernya kalau dari hati bari ida ini sebenernya dia dandan-dandan bed tapi dia normal ida gila ida gila iya kalau cita-cita bari sebenernya pengen apa bari ini kalau cita-cita sih dalam hidup ini simple kalau buat bari untuk saat ini ini tahun 2022 semangat maju dan jaya yang pentingnya ngamayak cerita kalau tidak lo kak kena goco pecah biji mata nah dulu bari mungkin kan waktu-waktu kita kecil ah pengen jadi dokter gak mungkin kan bari dari kecil mak aku nak jadi banci karena dulu tidak kata cita-cita nikmatnya jalur walah hidup iya cik itu nah kira-kira dengan seperti ini bari ada limit waktu gak? kapan? waktu buat? buat ya ngubah profesi seperti ini ah sudah lah jadilah ada target apa ke depannya? kalau target ke depannya selagi bari masih sehat selagi pacar menghibur ya menghibur masih produktif masih produktif selagi mungkin masih angsuran kali ya kalau untuk saat ini yang dia sudah ganti kalau dalam hidup itu kita harus merasa cukup walaupun kita tinggal di bedeng walaupun di rumah kontrakan walaupun kita numpang walaupun dengan siapa yang penting kita merasa cukup cuma kalau kita tidak merasa cukup bakal stress karena apa? kalau kita stress darah tinggi itu naik pikiran galau ya pening nunggu mati laju entah apalagi dibuntu kalau pengen begal nah bari kalau dari rumah nah biasanya kan kita bari kan lebih ke banyak menghibur uang di jalan kan iya datang-datang ke rumah makar iya beklakar-bekakar di traktir uang di uang di sawer uang di sawer uang nah itu keluar rumah itu dari jam berapa balik sampai jam berapa bari? kalau bari bangun subuh setelah subuh itu absen dulu iya sudah absen gitu ya hadir berarti kan ibarat sekolah hadir ya sudah nguling ke lagi tidur lagi nah waktu yang berdoa paling lemah itu kan bari waktu subuh iya ngadu sama Tuhan tuh yang buat bari nangis pasang apa bari? pasalnya ya Allah Tuhan ngapa aku galak berbulu alis tidak cuma aku kalau berdoa itu tidak dengan Allah ya Allah Tuhan ya ku seharki aku baca bertakwa beribadah dan bekerja tau gak Tuhan jawab apa? eh ah sudah lah tidak baca lah Tuhan kau be mudi ke aku apalagi mudi ke uang tidak lah kalau karena kita kan Allah itu tidak memandang tampilan iya iya tidak memandang ibarat sesuatu dia nak lanang apa nak betina apa nak banci tidak ada cuma yang dipandang kalau itu dengan keikhlasan nah itu ikhlas beda kalau misalnya ke toilet umum bari lari kemana? nah cerita pernah ini toilet umum ya aku ngejob di di arah KM9 itu apa itu arena tempat hiburan ya tuh masuklah di arena itu tuh pas masuk di arena itu pergi ke toilet ya namanya ke toilet lanang tadi masuk toilet lanang ya sup sampai di toilet lanang tadi kawan yang partner MC tadi nunggu di luar ya sudah dia telepon dimana? aku lagi di toilet ngapain lagi bener kerai bener kebudak oh ya sudah tuh pas waktu di toilet lagi berdandan lagi masuk wong tuh buka pintu toilet jingoknya ngapain betina ini ada disini tutupnya lagi tegaklah disitu ya sudah datang lagi ngapain kak masuk kak jadi itu ya tutupnya lagi ya sudah mungkin udah jadi masuk yang laung tiga wong empat ujung-ujung kawan tadi nlepon kawan dimanonya lamunnya nak kesini acara dia bilang oh payo payo aku di toilet ay lamunnya kawan ini lanjut digari oleh kawan tadi setelah digarinya ngapain kak nunggu ngapain ada betina di dalamnya ngapain itu salah gak kambang gitu ngapain kak kak oi kak ini banci jadi gak kak ngumpul kak long lima ikut duluan nyingok e kawai nah bari lucu gak? lala sama bari nunggu cerita tadi endingnya udah dapet nah bari setelah itu bapak itu tergesau oh dia dibanci nah kalau lebih ke negatifnya bari ada gak bari yang wong yang mungkin lanang yang agak-agak nyimpang nawar bari ngajak bari kalau lebih negatifnya banyak juga sih cuman bari ngomong kan aku betina mahal kak bukan murah aku jadi betina mati iya kakak gak sadar berapa nih kakak nunggu aku ngomong no lipstick aku beda aisido gak cukup kak jangan woyah 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 bakso semangkos jangkin mentah cium berpak lagi kamu ya ku caralah kamu aku betina nah ini kan suara bari asli iya kalau suara jadi betinonya bari apa makinilah 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 nak lanang betina inilah kalau misalnya ini visit ke rumah makan atau di restoran-restoran kalau kita review makanan fee juga dibayar fee dibayar berapa bari macam-macam mungkin siapoto kan tertarik nih ada beberapa UMKM pengen hits karena bari biasa ada yang juga kalau itu ceknya berapa fee cek ini kakak itu cek mana caru nak nganyut ke nak berjalan apa nak nyentak ke gitu sudah nganyut kebaikan berarti nganyut itu galau-galau gitu sudah nganyut kebaikan berarti ibarat itu sekali fee sekian sekian ada nganyut 200 ada 300 cek itu kan satu minggu berapa bari banyak yang di visit di visit itu berapa tenant tidak terhitung sih banyak ya iya berarti besar bari pengasian alhamdulillah kalau untuk saat ini alhamdulillah paling besar 100 ribu tuh lah cuma beda jumpuannya beda jumpuannya ditabung bari ditabung sudah ada tabungan alhamdulillah pengen ditabung pengen ditabung karena suatu hari itu pasti ada untuk masuk yang lain nah bari kalau dari pakaian-pakaian memang konsep bari seperti ini kan lebih ngetat atau yang isi-isi yang di dado itu itu apa bari? ini namanya isinya kadang pernah aku isi itu apel sama jeruk jadi langsung busuk apel itu tidak pernah jalan ke cinde pernah jalan ke cinde bari bayang mampir jadi nyuknya jeruk taruh ke jeruk 2 kok jadi nah cak kicik cak kiting nyampe rumah jeruk tadi kan hijau nyampe rumah kuning mengkal masa langsung ke saat karena asem tadi bari iya oke bari mungkin terakhir bari kira-kira apa apa ya istilahnya itu quote dari bari untuk apa namanya himbawan atau nasihat-nasihat kepada kaum milenial oke semua buat kaum milenial ini sekarang tahun 2022 nanya terus 2022 semangat maju dan jaya terutama sekarang intinya utama ini paling pertama itu bertakwa kepada Allah waduh itu cak ini pelajaran kita SMP dulu tidak itu pertama pelajaran GPHN dulu pertama kita bertakwa kepada Allah kedua jangan banyak ulah ketiga jangan banyak tingkah kalau tidak gancang badan punah karena hidup dunia cuma sekali bahari ini cak ini cak ini dia 5 waktu loh wajib itu luar biasa jadi hidup itu memang sekali hebat kita berduit ganteng kayu cantik ujung titik cerita dunia ini mati kalau ibarat gajah mati meninggalkan belang gading hari mau mati meninggal gembelang manusia mati meninggal kenamu nama kalau nama itu bagus didoaku wong itu baik jadi hidup cuma dua jangan merugiku wong jangan nyakit di hati wong pengen berusaha gue gak wih gak kati makan lemak masih gak dejo ke masuk mulut yang penting halal yang penting halal oke sekarang kita bertanggung jawab untuk Bari Raisa Palembang demikian untuk podcast ke hari ini sampai jumpa bah Terima kasih telah menonton!